selamat menikmati kesim merah ini dia ya guys tadi yang awal-awal itu jenis hengheng ya guys yang hijau tadi kalau yang ini jenis candabolong ya guys ini ya tanaman rambat yang mudah dibudidayakan dan ini tanaman hias kocin ya guys kocin ebony ataupun kocin tembaga dan juga kocin kamelon ini kemungkinan ini akan menjadi kocin tembaga ini ya guys besarnya nanti ya yang ini velvet ya guys alokasia black velvet sudah indukan ini ya ini dia alokasia black velvet kalau yang ini venus ya guys dan ini hengheng ini venus ya guys jika kalian belum paham tentang jenis anglonema bisa komen ataupun tanya-tanya ya guys kocin dan ini legacy hijau ya guys ini ya aku mempunyai koleksian belum banyak ya guys karena kadang kalau ada yang suka dibeli kadang cepat laku ya guys dan kali ini aku lagi memperbanyak tanaman hias janda bolong ya guys ini dia janda bolong yang aku budidayakan ya hampir sudah mencapai 25an batang ya sudah aku budidayakan aku ingin memperbanyak janda bolong dan juga kaladium kuping gajah ini ya guys caranya mudah dan simple ya guys cara memperbanyak kaladium kuping gajah dan janda bolong tanaman rambat sangat mudah ya guys gak ribet dan yang lainnya adanya cuma sirih gading yang aku punya ya guys tanaman rambat kita lihat seperti apa sirih gading dan daunnya sudah jumbo ya guys kita lihat yang namanya tanaman rambat sirih gading tuh daunnya sudah lebar dan ini bisa lebar seperti bantal guling ya jika kondisi medianya subur dan juga makanannya ya akarnya makan dan minumnya ini ini bisa jumbo ya daun sirih gadingnya guys bisa lebih lebar dari ini ya ini belum apa-apa semoga video ini bermanfaat ya guys aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati